Intro Wapres tiba di Aceh sekitar pukul 16 lewat 59 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju landasan penerbangan. Dalam kesempatan ini, beliau turut menyaksikan secara langsung proses keberangkatan para jamaah haji Aceh yang akan menuju Tanah Suci. Kloter pertama ini terdiri dari 393 orang calon jamaah haji asal Aceh. Didampingi penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah serta Kapolda Aceh Ahmad Kartiko dan Pangdam Iskandar Muda Niko Fahrizal, Wapres juga melakukan interaksi langsung dengan para jamaah di dalam pesawat. Ia menyampaikan rasa bahagia melihat para jamaah dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa banyak dari jamaah haji Aceh yang telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata menunggu hingga 34 tahun. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan penambahan kota haji bagi Aceh guna mengurangi masa antrian yang panjang. Wapres juga memastikan bahwa petugas pendamping haji telah siap untuk membantu dan membimbing jamaah, terutama yang sudah lanjut usia. Wapres berpesan kepada seluruh jamaah untuk menjalankan ibadah dengan baik dan mendekatkan diri pada Allah. Dengan keberangkatan kloter pertama ini, diharapkan para jamaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan mendapatkan pengalaman spiritual yang berarti di Tanah Suci. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.